Saya hormati Habib, Mustafa Syed dari Jogja, dan Ustadz Jagadarum, dan seluruh ibimu yang hadir pada pagi ini, dan seluruh panitia dari 9 organisasi, gabungan dari 9 organisasi yang kami hormati semuanya. Semoga niat dan langkah kaki kita menuju tempat yang ini semoga di rahmatinya oleh Allah setahun. Dan digantikan oleh Allah niat yang baik, timbangan yang berat untuk di Yawmul Kiamanati, dan mendapatkan ganti keluarga yang sakinah mawadah wa rahmat. Tak lupa salawat setelah salam, mayla kita simpakan kepada judungan Nabi Kisarul Muhammad, salam Allah, bersama keluarga dan sahabatnya, kepada kita semuanya, dan insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita di Yawmul Kiamanati. Adilin yang dimulai oleh Allah SWT, kami, nama saya Ahmad Guzali, saya mewakili dari PCU Hong Kong, dan Alhamdulillah sejak berdiri, sebenarnya berdiri tahun 2013, dan saat ini periode kedua, dan saudara Alhamdulillah sudah terpilih periode kedua, dan mohon doanya insya Allah dengan kepengurusan yang baru ini, kita memberikan nuansai yang baru, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, kamuslimin, muslimat semuanya yang ada di Hong Kong, dan insya Allah pada saat ini juga kita sudah beberapa program dari Nandatur Ulama, PCU Hong Kong ini sudah berjalan dengan baik, diantaranya yaitu mendatangkan ustad-ustad, sudah dua kali selama satu bulan-satu bulan, dan mungkin sudah satu setengah bulan, dan saat ini kita sudah ada tiga ustad, dan bulan kemarin juga ada tiga ustad, karena kita tidak bisa lama, paling lama ustad kita yaitu satu bulan, ataupun satu bulan setengah, dan Alhamdulillah saat ini kita sudah dua ustad, saat ini terhadang ziaro, memimpin ziaro di Guangzu, dan insya Allah nanti tanggal 25 dan tanggal 29 akan datang lagi, kami mohon dengan hormat, ibu-ibu kalau ada pencerahan ataupun bagaimana, kita bisa membantunya. Ibu-ibu yang diremati Allah, kami mohon dengan hormat, dengan kerjasamanya, dengan NU, semoga Nandatur Ulama ini nanti bisa berjalan, kami mohon doanya juga, bisa membawa amanah dari apa yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa memberikan manfaat, ataupun apa ya istilahnya itu, memberikan daya guna, daya lebih lagi daripada yang lalu-lalu. Alhamdulillah, mungkin dari saya itu, dan orang lebih, oh iya, kami mohon dengan hormat juga kepada ibu-ibu semuanya, tolong dijaga kebersihannya, karena kita di sini juga sebagai tamu, tamunya, dalam arti apa, tamu dari pemerintah Hongkong. Dan kami mohon dengan ini juga, ibu-ibu, kalaupun ada apa-apa, tolong lebih hati-hati dalam menerima barang-barang, ataupun menerima titipan-titipan yang ibu tidak kenal, karena ada beberapa dari teman-teman kita yang tersandung bermasalah dengan hukum. Untuk itu, kami mohon kepada ibu-ibu semuanya, untuk lebih berhati-hati, bergaul, bertindak, bermasyarakat dengan satu sama lainnya. Ya, itu kami mohon disebaruaskan kepada teman-teman juga, karena ada beberapa teman kita, kejadian teman-teman kita itu menerima pasal ternyata sudah dibututin sama polisi Hongkong. Nah, itu jangan sampai teman-teman yang ada di sini, semuanya kejadian sedemikian. Dan terus, jangan sampai juga ada salah paham dari teman satu sama lain, saling menyalahkan, saling melaporkan, soalnya itu tidak bagus, karena itu menimbulkan ketidaknyamanan di antara kita semuanya. Kami mohon dengan hormat, semuanya kita hidup di sini lebih baik, lebih nyaman, lebih benteran, karena apa, kita di sini juga mencari rezeki untuk keluarga. Diniati dengan baik, diniati dengan ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, keberkahan kepada Ibu semua seperti yang disampaikan Habib tadi. Semoga semua yang dikantekan oleh Habib, dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Jakarta juga, nanti semuanya kita memiliki manfaatnya, kita bisa meneladakurinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sampai jumpa.